Halo semuanya, hari ini aku lagi nyoba bikin vlog di kamar Costco Aku pengen membagikan medium utama yang aku pakai untuk mencatat agenda apapun yang aku lakukan setiap harinya dan setiap minggunya Yang pertama, aku biasanya selalu mencatat di buku harian atau di buku catatan pribadiku Aku masih suka mencatat secara manual karena menurutku ketika kita tulis tangan bisa lebih mudah diingat Yang kedua, biasanya mencatat di whiteboard pakai spidol itu untuk agenda-agenda penting yang akan aku lakukan dalam mungkin minggu depan atau beberapa hari lagi kayak gitu Yang ketiga, aku biasanya mencatat di google keep untuk hal-hal yang baru caption atau agenda-agenda yang berkaitan dengan bisnis biasanya aku pakai google keep Yang keempat, ini adalah metode yang baru, aku biasanya pakai Trello Jadi Trello adalah aplikasi untuk multiple to-do list, kita bisa mencatat apapun di sana Dan aku sudah pakai selama sekitar 1 bulan Dan menurutku itu efektif buat produktivitasku sendiri Karena itu bisa dibuka di laptop bisa Di HP juga bisa Dan kalau kalian kepo gimana, aplikasinya bisa langsung kalian coba download di playstore ataupun di appstore Kalau kalian pengen yang kekinian banget untuk mencatat ataupun mengingat agenda-agenda yang biar kalian nggak lupa Aku saranin kalian buat pakai aplikasi Trello Terima kasih, sampai jumpa di vlog selanjutnya Selanjutnya